Kita akan laporan tertulis dari hasil penelitian kita, dari hasil pengkajian kita, kita kan calon-calon peneliti semua. Kita masuk di sini, jadi mahasiswa itu sudah merupakan keinginan kita untuk menjadi calon peneliti. Makanya, mengenal karya tulis ilmiah lebih dini, itu lebih bagus bagi kita semua yang ada di fakultas ini. Karena fakultas ini merupakan salah satu fakultas yang eksak, yang selalu memberikan mahasiswanya praktikum, tentu hasil praktikum itu kemudian akan dibentuk dalam bentuk laporan, maka karya tulis tidak bisa lepas dari mahasiswa di fakultas ini. Kemudian, yang perlu disampaikan juga, bahwa penulisan karya tulis itu harus mengikuti kainan, kemudian juga tata keilmuan yang sesuai, tidak asal main tulis. Karena kita berbicara tentang ilmiah, seandainya kita bilang karya ilmiah, karya tulis saja, karya tulis itu banyak, ada di majalah, ada di koran, itu juga merupakan karya tulis. Ya, tetapi bukan ilmiah karena dia tidak sampai kepada mengikuti tata bahasa, kemudian aturan-aturan yang berlaku dalam keilmuan. Ya, kalau misalnya adik-adik semua senang tulis artikel, senang tulis puisi, novel, dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu bakat. Nah, tetapi kita disini kita bahas tentang ilmiah, itu yang paling penting. Ya, karena sekali lagi mahasiswa tidak bisa lepas dari yang namanya karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah juga sangat banyak. Saya rasa mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang mengetahui. Mulai dari makalah, makalah yang kita diberikan itu setiap hari oleh dosen-dosen itu juga merupakan karya tulis. Di situ mahasiswa kemudian dilatih agar bagaimana dia bisa menggunakan pikirannya, mengelola data yang telah diperoleh oleh peneliti-peneliti atau data-data yang sudah dibuat oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. Disitulah bentuk dari pelatihan mahasiswa secara tidak langsung, ya, tugas-tugas makalah yang kita diberikan oleh dosen. Itu juga merupakan salah satu bentuk wahana pelatihan bagi kita. Untuk nantinya di akhir, ya, di akhir perkuliahan kita, kita mendapatkan tugas akhir yang dalam bentuk penelitian. Dalam hal ini adalah skripsi. Kalau di skripsi, dalam karya tulis ilmiah itu dikenal sebagai laporan penelitian. Ya, skripsi itu laporan penelitian, tetapi dia dalam skala kecil dan juga lebih mendalam. Itu yang perlu kita pahami secara bersama.